Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan dan yang lainnya tidak keluar. Sebaliknya, mereka fokus pada pembinaan dan persiapan majelis mahasiswa baru. Sebuah lentera salju memungkinkan budidaya Lin Suan untuk maju dan berkonsolidasi. Sekarang, darah dan ki di tubuhnya seperti lautan, begelombang dan meneru dengan kekuatan tak terbatas. Selain itu, dia terutama memahami teknik pedang empat musim dan menyempurnakan beberapa pil di waktu luangnya. Hari-harinya penuh. Segera, lebih dari sepuluh hari telah berlalu, dan majelis mahasiswa baru semakin dekat. Lin Suan mengumpulkan semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, Besok adalah majelis mahasiswa baru. Saya tidak berharap Anda mendapat tempat pertama, tapi saya ingin Anda melakukan yang terbaik untuk mendapatkan peringkat yang memuaskan. Sekarang, kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi juga pavilion pedang naga. Kali ini, biarkan mereka melihat kehebatan pavilion pedang naga. Ya, para anggota pavilion pedang naga berteriak dengan penuh semangat. Baiklah, kembali dan santai. Persiapkan untuk pertemuan besok. Keesokan harinya, saat fajar, seluruh Universitas Senmu dipenuhi kegembiraan. Mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya bersemangat, ingin memamerkan kemampuan mereka. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya masuk Universitas Senmu, membuat dunia luar iri. Namun, setelah datang ke Senmu Chol Lege, semuanya harus dimulai dari awal. Mereka adalah mahasiswa baru tingkat terendah dan membutuhkan kompetisi untuk membuktikan diri. Dan majelis mahasiswa baru tidak diragukan lagi adalah panggung terbaik. Pertemuan mahasiswa baru setiap tahun mendapat perhatian khusus karena darah baru ini kemungkinan besar akan melambung ke angkasa di masa depan. Mereka ingin menggunakan kompetisi ini untuk membedakan siapa naga sebenarnya. Lin Xuan membuka pintu dan berjalan keluar halaman. Dia melihat murong kinceng, dan mereka berdua tersenyum dan berkumpul. Kemudian, anggota pavilion pedang naga berkumpul. Kali ini, mereka berpakaian hitam dengan sulaman pedang berbentuk naga di lengan mereka. Masing-masing dari mereka bersemangat dan luar biasa. Bukan hanya mereka saja, seluruh siswa di area pertama pun heboh. Mereka tidak sabar untuk memulai kompetisi. Baiklah, untuk sementara kita dapat menghapus formasi pertahanan. Pada saat ini, geng serigala yang gagah tidak akan berani menimbulkan masalah, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Suara mendesing. Segera, awan terbang dari kejauhan. Bagaikan kabut ungu dari timur, membawa jejak misteri dan dominasi. Suara mendesing. Dalam sekejap, kabut ungu sudah berada di atas area mahasiswa baru. Kabut bergulung dan mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah instruktur parubaya dari sebelumnya, pria parubaya berwajah persegi, instruktur Guo. Anak-anak kecil, apakah kamu siap? Jika Anda siap, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Suara mendesing. Suara mendesing. Siswa baru yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang pria parubaya itu. Pergi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia memimpin orang-orang paviliun pedang naga ke udara juga. Tubuh mereka seperti pelangi dewa, terbang melintasi langit seperti hujan meteor. Itu sangat indah. Di bawah bimbingan pria parubaya, mereka terbang ke utara Universitas Senu. Pada saat yang sama, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari area mahasiswa baru lainnya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Sepanjang perjalanan ke utara, kecepatan semua orang sangat cepat, tetapi mereka masih terbang selama setengah dupa sebelum perlahan-lahan melambat. Di hadapan mereka terdapat pegunungan dan hutan luas yang terbentang sejauh mata memandang. Tak jauh dari situ, ada gunung setinggi sepuluh ribu kaki dengan tebing terjal, memberikan kesan tajam. Namun, puncak gunung itu datar, seolah-olah telah dipotong oleh pedang, dan sebuah platform super besar telah muncul. Ijakan setiap orang adalah platform yang luas. Tidak lama setelah Lin Suan dan yang lainnya mendarat, terjadi fluktuasi lain di langit. Dua sinar cahaya dengan cepat terbang seperti guntur. Pada awalnya, mereka berada paling jauh, tetapi dalam sekejap, mereka berada di atas kepala semua orang. Bersamaan dengan itu muncullah energi spiritual, serta tekanan yang dilepaskan secara tidak sengaja. Setiap jejak aura sangat mengejutkan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat dua orang di langit. Orang di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua dengan sikap bijak, dan orang di sebelah kanan adalah seorang wanita muda berusia dua puluhan. Namun, matanya mengungkapkan perasaan perubahan. Perpaduan antara penampilan muda dan perubahan hidup bisa dibilang sangat aneh. Namun, Lin Suan tahu bahwa dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan teknik untuk mempertahankan penampilan mudanya. Meskipun dia terlihat muda, usia sebenarnya tidak diketahui. Dia telah hidup selama ratusan tahun. Wanita muda yang lebih tua mengalihkan pandangannya ke bawah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ada beberapa bibit bagus kali ini. Sepertinya akan ada perubahan besar di papan peringkat penguasa mistik segera. Kemudian, dia menundukkan kepalanya lagi dan berkata perlahan, kami berdua akan menjadi tuan rumah kompetisi ini. Anda bisa memanggil saya Penatua Hua, dan ini Penatua Yang. Salam untuk kedua tetua. Mahasiswa baru di bawah berteriak serempak. Cukup. Wanita muda yang lebih tua memberi isyarat dengan tangannya, dan mahasiswa baru di bawah segera terdiam. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang kompetisi mahasiswa baru. Apakah kamu melihat puncak gunung di seberangnya? Ada lonceng emas di puncak gunung itu. Orang pertama yang membunyikannya akan menjadi yang pertama. Puncak gunung, lonceng emas. Penonton tercengang. Ini sedikit berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi kompetisi eliminasi tunggal, namun mereka tidak menyangka akan menjadi kompetisi seperti itu. Namun sepertinya kompetisi ini tidak akan terlalu sulit. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat gunung besar di depannya. Sejujurnya puncak gunung tersebut tidak dekat dengan tempat mereka berada, namun mereka dapat melihatnya dengan jelas karena terlalu besar. Puncak gunung hitam itu tingginya 10 ribu kaki dan menembus awan. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang menembus langit dan bumi. Tak hanya itu, gunung tersebut juga memancarkan aura yang berbeda. Itu seperti binatang purba yang tidak aktif, membawa rasa penindasan. Melihat ekspresi semua orang, wanita tua itu terkekeh. Mari kita bicara tentang hadiahnya. Juara pertama adalah 1 juta poin nilai spiritual, juara kedua adalah 500 ribu poin nilai spiritual, dan juara ketiga adalah 200 ribu poin nilai spiritual. Sisanya akan dihitung dengan cara ini. Tidak hanya itu, tiga besar juga akan mendapat kesempatan untuk memasuki Aula Patung Ilahi. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Jika beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan warisan Aula Patung Ilahi, warisan raja. Mendengar hal tersebut, penonton di bawah kaget. Kemudian, mereka sangat gembira. Mata banyak orang menjadi merah seperti kelinci. Berita ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa seorang raja adalah puncak keberadaan di daratan ini. Dia adalah penguasa sejati. Jumlah raja di daratan ini bisa dihitung dengan satu tangan. Kini, mereka memiliki kesempatan untuk memahami patung batu raja dan mendapatkan warisan raja. Ini terlalu jarang terjadi. Banyak orang akan menjadi gila. Seperti yang diharapkan dari Universitas Senmu. Mereka bahkan memiliki patung batu raja. Lin Suan juga sangat terkejut. Di saat yang sama, dia menjadi lebih bertekad. Dia harus menempati posisi pertama kali ini. Namun, dia segera mengerutkan kening. Hadiah yang begitu besar dan menarik, tetapi persaingannya sangat sederhana. Tampaknya mustahil. Dia melihat kehutan lebat di bawah. Matanya berkedip, dan dia menjadi waspada. Pada saat ini, di langit, Penatua Hua juga tersenyum dan berkata, melihat kamu begitu bersemangat, saya akan mengingatkan kamu bahwa ada banyak binatang iblis di pegunungan. Kamu harus berhati-hati. 752. Binatang iblis. Semua orang tercengang, tapi mereka tidak mengambil hati. Mereka adalah putra surga yang bangga dan melakukan misi sepanjang hari. Mengapa mereka peduli dengan binatang iblis? Kemungkinan besar, musuh terbesarnya adalah rekan-rekan murid di sampingnya. Lin Suan mengerutkan kening lagi. Penatua Hua tidak akan mengatakan apapun jika tidak ada alasannya. Mungkinkah ada binatang iblis khusus di sini? Matanya berkedip, dan dia memutuskan untuk memperhatikan ketika saatnya tiba. Pertemuan mahasiswa baru dimulai sekarang. Penatua Hua berkata dengan suara yang jelas. Kemudian, banyak mahasiswa baru yang bersemangat. Mereka dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Pemandangan ini sangat spektakuler. Mungkin hanya Senmucol Lege yang bisa melihatnya. Melihat punggung mahasiswa baru pergi, lelaki tua yang seperti orang bijak itu mengelus janggutnya dan berkata, sepertinya tidak banyak dari mereka yang memperhatikan pengingatmu. Apa bedanya? Aku sudah mengingatkan mereka. Kalau mereka tidak mengingatnya, mereka tidak bisa menyalahkanku. Penatua Hua mengerutkan bibirnya. Tapi saya tidak sabar untuk melihat mahasiswa baru ini dalam keadaan yang menyedihkan. Para mentor di sampingnya tersenyum pahit. Jika dia tidak menjelaskannya, bagaimana mahasiswa baru bisa tahu? Tentu saja, mereka hanya memikirkannya di dalam hati. Mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke hutan secepat kilat, menyebabkan keributan besar. Mengaum. 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 Dengan serbuan mahasiswa baru ini, raungan marah datang dari dalam hutan. Binatang iblis yang tinggal di hutan sangat marah. Mereka sangat tidak puas dengan penjajah tersebut. Hah. Banyak orang mendengus dan menyerang dengan kejam. Energi yang mengerikan dan indah melonjak, membuat binatang iblis di dekatnya terbang. Mereka seperti naga ganas yang menyeberangi sungai. Mereka sangat kuat. Namun, hal ini membuat binatang iblis di hutan semakin marah. Sekelompok binatang iblis membentuk kelompok dan menerkam ke arah mahasiswa baru. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Cahaya pedang dan bayangan pedang, kekuatan spiritual yang besar melonjak dan melonjak. Di sisi berlawanan, binatang iblis sangat marah. Raungan mereka mengguncang langit saat mereka menerkam dengan ganas. Seolah-olah dua aliran deras saling bertabrakan. Fluktuasi energi yang mengejutkan melonjak ke segala arah seperti air pasang. Seluruh hutan menjadi gelisah dan gelisah. Situasinya sangat kacau. Mahasiswa baru tidak hanya harus bertarung dengan binatang iblis, tetapi mereka juga harus waspada terhadap siswa di sekitar mereka. Bagaimanapun, semua orang adalah lawan. Pada masa ini, peran masyarakat mulai terlihat. Lin Suan memimpin paviliun pedang naga dan menyerang dengan cepat. Seperti pisau tajam, dia menusuk pasukan binatang iblis. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang ini awalnya ahli, dan mereka semua berasal dari organisasi yang sama. Saat mereka bekerja sama, kekuatan yang mereka hasilkan sangat kuat. Weng! Lin Suan bahkan tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia mengatupkan jari-jarinya dan aliran pedang kiterbang keluar dari sela-sela jari-jarinya, menebas ke depan. Dengan satu tebasan, puluhan binatang iblis di depannya terbelah menjadi dua. Mayat mereka jatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak menjadi pasta daging oleh binatang iblis di belakang. Jubah putih murong kingceng berkibar tertiup angin seperti peri yang turun dari surga. Setiap kali dia memukul dengan telapak tangannya, angin dari telapak tangannya begitu kencang hingga menciptakan ruang hampa di depannya. Dengan mereka berdua memimpin, kecepatan pihak lain meningkat pesat. Binatang iblis di kedua sisi dibersihkan oleh anggota pavilion pedang naga lainnya. Mereka telah mengonsumsi cukup banyak pil obat. Selain itu, mereka telah berkultivasi dengan rajin selama periode ini. Kekuatan mereka meningkat pesat dibandingkan saat mereka memasuki akademi. Binatang iblis ini tidak perlu dikhawatirkan. Melihat pavilion pedang naga Lin Suan telah memimpin, para siswa yang tersebar juga mulai berkumpul untuk bertarung melawan binatang iblis. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat berkuasa. Mereka tampaknya tidak lebih lemah dari Lin Suan. Lin Suan menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa kelompok itu dipimpin oleh beberapa ahli. Tampaknya bukan hanya dia saja yang membentuk klub. Yang lain juga sudah melakukan persiapan. Ikuti dengan cermat, saya akan mempercepat. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, energi spiritual di tubuhnya melonjak dan kecepatannya meningkat sekali lagi. Cahaya pedang di ujung jarinya menjadi lebih tajam. Sutra hujan musim semi. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti hujan musim semi, menembus semua celah. Mereka dengan cepat melesat ke depan dan menembus binatang iblis di depan mereka. Kelompok lain pun tidak mau kalah. Mereka dengan cepat menyerang ke depan, mencoba melepaskan diri dari yang lain. Untuk sesaat, suasana mencekam memenuhi hutan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman hutan. Binatang iblis di sini bahkan lebih kuat. Bahkan ada jenderal iblis. Mereka adalah binatang iblis yang sebanding dengan keagungan bela diri. Selain itu, mereka telah memperoleh kecerdasan dan bisa mengendalikan binatang iblis. Mereka membawa masalah besar bagi siswa baru. Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya kuat dan tidak banyak terpengaruh. Namun, anggota paviliun pedang naga di belakang mereka tidak dapat mengimbanginya. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang jenius biasa. Yang lebih kuat baru mencapai supremasi bela diri tingkat pertama. Dibandingkan dengan Lin Suan, masih ada kesenjangan besar. Saudara Suan, jangan khawatirkan kami. Kalian pergi dulu. Kamu harus mendapat tempat pertama. Paviliun pedang naga sungguh perkasa. Orang-orang itu memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Baiklah, hati-hati. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia berbalik dan matanya berbinar. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas, seperti pedang dewa tak tertandingi yang dengan cepat bangkit. Ledakan. Dengan hentakan kakinya, dia seperti pedang dewa yang telah terhunus. Dia bergegas maju dengan cepat, dan kemanapun dia lewat, kekosongan bergetar. Setiap binatang iblis yang tersentuh oleh cahaya pedang langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tidak ada satupun yang selamat. Itu terlalu rohani. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan ada jenderal iblis yang mencoba menghentikannya, tapi pedang itu menembus dadanya. Kemanapun Lin Suan lewat, ruang hampa muncul. Di sampingnya, Murong King Cheng tersenyum. Dia seperti peri di sampingnya. Mereka bukan satu-satunya. Tim lain juga mengadopsi metode yang sama. Para pejuang yang kuat itu meninggalkan tim dan mulai berjalan sendiri. Lin Suan melihat beberapa tokoh kuat bergegas menuju gunung besar. Dia tidak lagi menahan diri dan pindah bersama Murong King Cheng. Keduanya seperti pelangi yang mengejutkan. Setelah membunuh di sepanjang jalan, mereka akhirnya bergegas keluar dari gerombolan binatang iblis dan tiba di kaki gunung besar. Dari jauh, mereka hanya merasakan gunung hitam itu begitu tinggi sehingga mereka tidak bisa melihat puncaknya. Sekarang mereka sudah berada di kaki gunung, mereka semakin dikejutkan oleh auranya. Kalimat itu seperti binatang purba yang membuatnya gemetar. Dibandingkan dengan dia, para siswa baru itu bahkan tidak sebanding dengan semut. Namun, siswa baru yang tidak penting ini ingin menaklukkan gunung ini. Ayo pergi. Lin Suan memimpin dan bergegas masuk. Mengaum. Seekor ular piton ungu dengan sepasang sayap di punggungnya menerkam Lin Suan ketika melihatnya di udara. Bayangan hitam melintas dan menerkam Lin Suan. Enyah. Lin Suan meraum dan meninju dengan tangan kanannya. Di tangan emasnya, busur listrik menyala dan terjalin membentuk kepala naga yang meledakkan ular piton ungu. Kabut berdarah menyembur keluar saat mayat besar itu jatuh, membuat lubang yang dalam di tanah. Mereka yang bergegas dari belakang terkejut saat melihat itu. Itu terlalu kuat. Itu seperti binatang humanoid. Namun, saat ular piton raksasa itu jatuh ke tanah dan mati, beberapa kilatan dingin tiba-tiba menyala dan dengan cepat menembus ke arah Lin Suan. Kecepatan dan waktu mereka bagus. Jelas sekali bahwa mereka ahli. Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada orang yang berani membunuhnya. Energi roh melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Ding, 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 ding. Serangkaian suara tergesa-gesa terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan percikan api beterbangan. Beberapa sosok muncul di kehampaan dan terus mundur. 753. Beberapa sosok mundur dari kehampaan dan mendarat di jalur pegunungan. Pada saat yang sama, lebih dari 10 seniman bela diri mengepung Lin Suan. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin dan aura yang kuat. Mereka semua berada di alam terhormat. Ada matahari merah di dada mereka yang tampak sedang terbit. Mereka adalah anak buah Zhou Su. Mereka dari balai matahari terbit, kata Murong King Cheng. Zhou Su, Lin Suan sedikit mengernyit. Dia ingat bahwa ada seorang pemuda galak yang berhadapan dengannya di aula jiwa sejati. Dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil tindakan saat ini. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, tetaplah di tempatmu sekarang. 10 sosok di sekitarnya mendengus dan melangkah keluar pada saat bersamaan. Aura mereka meletus dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Orang-orang ini semuanya berada di alam terhormat. Ini terlalu mengerikan. Bahkan alam terhormat tingkat 2 tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari 10 yang terhormat tingkat 1. Dan sekarang, orang-orang ini bergabung untuk menghentikan Lin Suan. Mahasiswa baru yang bergegas juga terkejut. Mereka tidak tinggal dan segera pergi. Mereka tidak ingin terlibat dan tidak ingin menonjol, jadi mereka segera pergi. Nak, juara pertama kompetisi mahasiswa baru adalah milik Saudara Su. Jangan pernah memikirkannya, salah satu seniman bela diri muda mendengus. Saudara Su, Lin Suan mencibir. Jika dia begitu percaya diri, dia tidak akan menghentikanku. Huff, kakak Su tidak menganggapmu serius. Kali ini, dia hanya ingin memberimu pelajaran. Menyerang. Pemuda itu berteriak dengan dingin. Kemudian, sosok di sekitarnya bergegas keluar. Menyerang. Lin Suan berkata kepada Murong King Cheng di sampingnya. Kemudian, aura mereka meletus dan meledak ke segala arah. Murong King Cheng melambaikan tangannya dan mengepung lima orang di dekatnya. Lin Suan juga mengeluarkan win shadow sword dan cahaya pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Pertempuran hebat terjadi dan energi spiritual yang menakutkan melonjak. Seribu mil jauhnya, sebuah tempat khusus terbentuk. Mahasiswa baru dan binatang iblis tidak berani mendekat. Cahaya pedang itu seperti angin dan energi spiritual yang deras tiba di hadapan seorang seniman bela diri dalam sekejap. Mengembun. Seniman bela diri itu memadatkan baju besi dan meninju dengan kedua tinjunya. Retak-retak. Namun, dia meremehkan cahaya pedang Lin Suan. Dalam sekejap, pedang itu telah menembus pertahanannya dan meninggalkan bekas pedang di tubuhnya. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, serangan pedang ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Lin Suan telah memasuki alam terhormat dan menjadi alam terhormat sejati. Kekuatannya telah mencapai alam terhormat tingkat kedua. Oleh karena itu, dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi yang mulia peringkat pertama ini. Saat keempat pedang itu tertusuk, keempat yang mulia tingkat pertama terluka dan mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka tidak berani terus berjuang. Hanya pemuda yang berbicara tadi yang tersisa di lapangan. Pemuda itu bernama Yin Feng. Dia sangat kuat dan telah mencapai puncak alam yang mulia tingkat pertama. Kali ini, dia menerima perintah Zhou Su untuk menghentikan Lin Suan. Dia memiliki yang mulia tingkat pertama yang menyelamatkan nyawa di tangannya, jadi dia tidak menaruh perhatian pada Lin Suan sama sekali. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil baginya untuk menandingi mereka. Tapi sekarang, dalam sekejap, keempat rajurit itu sudah tumbang, hanya menyisakan dia. Huff, nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Yin Feng meraung dan mengayunkan tinjunya. Dia segera menggunakan jiwa bela diri miliknya. Dua bola cahaya mengembun di tangannya. Satu bola lampu hijau membentuk badai yang mengerikan, sedangkan bola lampu coklat lainnya seperti batu di bumi. Yin Feng sebenarnya memahami dua elemen. Rasakan tinju pembunuh gandaku. Energi spiritual yang mengerikan melonjak. Kedua elemen itu membawa serangan yang mengerikan dan mulai melonjak menuju Lin Suan. Elemen ganda, Lin Suan tersenyum menghina. Jika pihak lainnya adalah orang lain, itu mungkin efektif. Tapi melawan dia, tidak ada peluang sama sekali. Di tangannya, dia memiliki lebih dari dua elemen. Oleh karena itu, menghadapi serangan Yin Feng, Lin Suan tidak takut sama sekali. Pada saat berikutnya, dia melambaikan pedang bayangan angin dan aura pedang merah menyala melonjak. Api berkobar ke segala arah dan gelombang panas melonjak ke langit. Bahkan ada busur petir emas yang mengelilingi api. Petir dan api berpotongan, dan itu sangat menakutkan. Apa? Elemen petir dan api? Murid Yin Feng menyusut. Dia tidak menyangka Lin Suan juga memiliki dua elemen. Lucunya dia tidak tahu bahwa elemen petir dan api hanyalah dua dari banyak elemen Lin Suan. Jika dia mengungkapkan kebenarannya, dia mungkin akan pingsan karena terkejut. Aura petir dan pedang api melonjak dan memangkas serangan Yin Feng. Lalu, dengan cepat menghantam tubuh Yin Feng. Engah. Yin Feng memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka akan dikalahkan dalam satu gerakan. Di saat yang sama, Murong Qing Cheng juga berhenti menyerang. Di bawah kakinya, lima ahli rilem tingkat pertama yang terhormat meratap. Sepuluh ahli rilem terhormat tingkat pertama dikalahkan dalam sekejap. Kelopak mata mahasiswa baru yang lewat bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Suo Su, kan, karena kamu memprovokasiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara Lin Suan dingin. Dia mengabaikan sepuluh orang di tanah dan melihat ke puncak gunung di kejauhan. Suara mendesing. Lin Suan dan Murong Qing Cheng pergi sekali lagi. Saat Lin Suan sedang menuju puncak gunung, ada juga beberapa tokoh kuat di arah lain. Mereka memimpin kerumunan dan bergegas menuju puncak gunung. Salah satunya tinggi dan lurus. Auranya tajam seperti pedang yang bisa membunuh. Apa Lin Suan? Dia hanya badut. Tempat pertama mahasiswa baru kali ini adalah milikku. Mata Zhou Su bersinar terang. Dia penuh percaya diri. Suara mendesing. Di kejauhan, cahaya pedang yang mengejutkan menyala dan membelas ekor binatang menjadi dua. Ekspresi Xiao Li dingin saat dia bergegas menuju puncak gunung. Lin Suan, aku berharap bisa bertarung denganmu. Di sisi lain, Dong Fang Fenghuang, Lan Bai, Shen Yao Tian, dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Puncak gunung itu sangat tinggi dan berbahaya. Setelah mendaki jalur gunung, Lin Suan menyadari bahwa dia tidak bisa terbang karena terlalu berbahaya. Oleh karena itu, dia dan Murong King Cheng memilih untuk turun ke lapangan. Di dalam hutan, sepasang cakar tajam muncul dan menyambar mereka berdua. Cahaya pedang menyala dan menghancurkan cakarnya. Pada saat ini, lusinan tanaman merambat hijau tua diam-diam mendekati Lin Suan dan Murong King Cheng seperti ular berbisa, menunggu waktu yang tepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, tanaman merambat meledak dan dengan cepat melilit Lin Suan. Tanaman merambat memiliki duri beracun yang dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri yang terhormat. Dalam sekejap, Lin Suan dan Murong King Cheng terjerat dan dengan cepat ditarik mundur. Meneguk. Dua kelopak besar berwarna coklat tiba-tiba terbuka seperti dua mulut menakutkan dengan gigi gergaji tajam di atasnya. Mereka menggigit mereka berdua. Huh. Lin Suan mendengus. Baju besi di tubuhnya bersinar dan menghancurkan tanaman merambat. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan. Api yang mengerikan terjalin dan membentuk binatang api yang membakar bunga iblis pemakan manusia. Di sisi lain, terate kristal muncul di tubuh Murong King Cheng. Itu sangat melamun dan memotong pihak lain dalam sekejap. Kemudian, terate berkelopak sembilan menari di udara dan membentuk kekuatan berputar yang menakutkan yang merobek semua tanaman dalam jarak seratus meter. Wanita yang menakutkan. Lin Suan menyeka keringat di wajahnya dan dengan cepat berjalan. Kita hampir setengah jalan. Sebagian besar binatang di sini berada di tingkat Jenderal Daemon, kata Lin Suan dengan suara rendah. Saya ingin tahu hal menakutkan apa yang akan terjadi di puncak. Saya merasa pengingat tetua Hua mengisyaratkan sesuatu, kata Murong King Cheng. 754. Murong King Cheng sedikit khawatir dengan peringatan pena tua Hua. Lin Suan menganggup juga. Mari berhati-hati. Mungkin ada beberapa binatang kuat di atas sana. Mereka berdua waspada saat mereka menuju ke atas gunung. Perjalanan mereka lancar. Apakah kita terlalu khawatir? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mungkin, Murong King Cheng mengerutkan alisnya. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari jauh. Itu berubah menjadi guntur yang menggelinding dan mengguncang sekeliling. Riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar ke segala arah. Kemanapun riak itu lewat, bebatuan dan pepohonan akan hancur. Ini adalah, Lin Suan dan Murong King Cheng terkejut ketika mereka melihat ke atas dengan tidak percaya. Mereka baru mulai meragukan peringatan Penatu Wahua ketika sesuatu terjadi. Membantu. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat banyak seniman bela diri melarikan diri dari atas. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar saat barisan pohon tumbang. Bayangan hitam besar berjalan di hutan dengan aura yang menakutkan. Di bawah, banyak seniman bela diri yang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lin Suan dan Murong King Cheng juga mundur ke tempat yang aman dan melihat ke atas. Di hutan di atas, kera raksasa setinggi 100 meter berjalan tegak. Tubuhnya ditutupi bulu dan terdapat mata vertikal di tengah kepalanya. Ada delapan lengan di kedua sisi tubuhnya yang terus melambai. Setiap kali melambai, itu akan menimbulkan aura yang mengejutkan. Bang! Delapan lengan itu melambai dan membuat seniman bela diri di depannya terbang. Bahkan menimbulkan kekosongan di hutan. Ini adalah, Lin Suan terkejut. Kera iblis berlengan delapan, itu menduduki peringkat ke-197 di Dewan Bumi. Kata Murong King Cheng dengan suara yang dalam. Pantas saja tetua Hua memperingatkan kita. Ada monster iblis Dewan Bumi yang tersembunyi di sini. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kera iblis bersenjata delapan dewasa sangatlah kuat. Itu mungkin setidaknya Marsial Honor lapis kelima. Untungnya, kera iblis bersenjata delapan di depan mereka tidak memiliki anggota. Itu masih dalam tahap awal dan kekuatannya setara dengan Marsial Honor lapis ketiga. Meski tidak bisa melawan, ia masih bisa melarikan diri. Ledakan. Kera iblis berlengan delapan melambaikan tangannya dan itu seperti delapan pilar surgawi yang melesat ke segala arah. Salah satu telapak tangan kebetulan ditujukan pada Lin Suan dan Likie. Segala sesuatu di dekat telapak tangan hancur, dan aura kuat menyelimuti Lin Suan dan Murong King Cheng, seolah-olah akan menghancurkan mereka. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis yang berada di peringkat-peringkat bumi. Ia sudah sangat kuat sejak masih bayi. Lin Suan bisa merasakan tekanannya. Ekspresi Lin Suan sedikit berubah. Dia mundur selangkah dan mundur. Sebelum pohon palem itu tiba, angin palem yang menakutkan telah menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Murong King Cheng juga mundur. Begitu mereka berdua pergi, telapak tangan Fajra terbanting dan memecahkan tanah. Sebuah lubang hitam tak berdasar muncul di tengahnya. Kekuatan Kera Iblis bersenjata delapan mengejutkan semua orang. Mahasiswa baru yang ingin pergi ke sana semuanya diledakkan. Banyak orang menantikannya dengan ekspresi jelek. Jalan mendaki gunung telah diblokir, jadi mereka hanya bisa menerobos. Namun, ketika dihadapkan dengan Kera Iblis bersenjata delapan yang menakutkan ini, tidak ada yang memiliki informasi apapun. Ayo pergi ke langit. Banyak orang melihat ke langit dan mendapat ide baru. Tiba-tiba, seseorang mencobanya. Tubuhnya bersinar, dan dia berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan melesat ke langit. Kera Iblis berlengan delapan hanya setinggi seratus meter. Mereka hanya perlu melewati garis pertahanan ini. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama, tetapi pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah lagi. Ini karena bayangan hitam besar muncul di langit. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit. Di dalam awan gelap, ada sepasang sinar merah. Itu seperti dua matahari yang tergantung di langit. Yang menemani mereka adalah aura yang menakutkan. Auranya bahkan lebih kuat dari Kera Iblis bersenjata delapan. Ini adalah binatang iblis. Semua orang terkejut, dan para seniman bela diri di langit berlari menyelamatkan nyawa mereka. Ledakan Aura kelabu menyembur keluar dan memenuhi langit, mengelilingi beberapa orang di langit. Salah satu dari mereka melemparkan perisai peringkat spiritual kelas menengah, dan itu berubah menjadi penghalang pertahanan 10 meter di langit. Namun, itu terkorosi oleh kabut abu-abu dalam sekejap. Cici Sebuah lubang hitam muncul di tengah perisai dan perlahan meluas. Pada akhirnya, seluruh perisai berubah menjadi genangan besi cair. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang yang terkejut. Kabut kelabu terlalu menakutkan. Bahkan artefak peringkat spiritual kelas menengah tidak dapat menahannya. Saat ini, tidak ada yang berani berpikir untuk melarikan diri ke langit. Mengaum Beberapa orang di langit melarikan diri, tetapi kera iblis bertangan delapan di jalan pegunungan meraung dengan marah. Ia melambaikan delapan tangannya dan meraung ke arah langit. Mengaum Di langit, binatang iblis berbentuk awan hitam juga meraung. Ia mengeluarkan raungan pelan, dan auranya mendidih. Konfrontasi antara dua binatang iblis yang kuat membuat suasana menjadi sangat tegang. Hati banyak mahasiswa baru juga ada di mulut mereka saat mereka menonton dengan gugup. Bukan tidak mungkin membiarkan kedua binatang iblis itu bertarung. Dengan cara ini, mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Xuan berpikir dalam hatinya. Saat berikutnya, dia punya ide. Setelah mengingatkan murong kinceng dengan suara rendah, Lin Xuan mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Dia mengendalikan ki spiritual antara langit dan bumi dan mengembunkan lengan di dekat kera iblis bersenjata delapan. Itu terlihat hampir sama dengan lengan kera iblis bersenjata delapan. Pada saat yang sama, dia menggunakan konsep angin, menyebabkan angin kencang bertiup di langit. Penglihatan mereka menjadi gelap. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Xuan menggunakan lengan yang terkondensasi dari ki spiritual untuk meraih gunung kecil dan melemparkannya ke langit. Ledakan. Seperti meteorit, ia terbang ke langit. Mengaum. Di langit, binatang iblis berbentuk awan hitam sangat marah. Ia memuntahkan lebih banyak kabut abu-abu ke arah kera iblis bersenjata delapan. Ketika kera iblis bersenjata delapan melihat pihak lain menyerang, ia juga meraung. Ia melambaikan delapan lengannya dan melemparkan batu-batu besar dan pepohonan di dekatnya ke langit. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan taringnya yang berwarna merah darah. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depannya. Bersama dengan energi iblis yang kuat, itu membentuk bola energi kuning. Energi yang meluap darinya cukup untuk membunuh seniman bela diri manapun di bawah alam mulia surga ketiga. Ayo pergi. Lin Suan berteriak dan pergi bersama murong kinceng. Keduanya sangat cepat. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Yang lainnya juga bereaksi dan melarikan diri. Pertarungan antara dua binatang iblis itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Mereka mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk pergi. Lin Suan memimpin dan dengan cepat berlari ke depan. Untungnya, kedua binatang iblis itu muncul pada saat yang sama dan mulai bertarung. Kalau tidak, akan sulit menghadapinya. Jika itu masalahnya, dengan kemampuan Lin Suan, dia harus berusaha. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat monster iblisnya. Apalagi mereka lebih sering muncul. Banyak orang mengeluh dalam hati. Awalnya mereka mengira kompetisinya akan mudah, namun mereka tidak menyangka akan terlalu berbahaya. Ini bahkan tidak sebagus arena kompetisi. Sial, itu binatang iblis lain dari daftar bumi. Banyak orang berteriak dan berpikir untuk mundur. Kali ini, binatang iblis dari daftar bumi sama menakutkannya. Itu adalah serigala iblis yang mengendalikan sekelompok serigala. Sepuluh ribu serigala berlari kencang dengan momentum yang menakutkan dan mengejar kerumunan itu. Lari demi hidupmu. Semua orang berteriak dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri. Lin Suan juga menghindar dengan cepat. Pada saat ini, keunggulan seni bela diri tingkat bumi ditampilkan. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi aliran gunung, sehingga sulit membedakan antara yang asli dan yang palsu. 755 Raungan terdengar dari waktu ke waktu di hutan lebat, dan kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Bersamaan dengan mereka ada gelombang energi yang menakutkan. Dengan munculnya monster papan peringkat bumi, penilaian mahasiswa baru dibagi menjadi dua kelompok. Seniman bela diri yang lebih lemah tidak bisa lewat sama sekali, sedangkan seniman bela diri yang lebih kuat hanya bisa berlari sampai ke puncak gunung. Di atas awan, para tetua Universitas Senmu sedang menyaksikan pemandangan di bawah. Menarik, orang-orang kecil ini lebih kuat dari yang kita harapkan, kata tetua yang bijak sambil tersenyum. Penatua Hua menyipitkan matanya. Huff, menurutku mereka seharusnya sudah mengetahui peringatanku sekarang. Tapi masih ada kejutan yang menunggu kita. Sekelompok orang melihat ke pegunungan di bawah dan terus berbicara. Di pegunungan di bawah, Lin Xuan menggunakan status peringkat bumi dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia dengan cepat menghindari serangan monster dan pergi bersama Murong King Cheng. Lambat laun, mereka mendekati puncak gunung. Namun, lingkungan di sana bahkan lebih berbahaya lagi. Hampir semua monster adalah General Diamond. Untungnya, Lin Xuan dan Murong King Cheng memiliki keterampilan yang luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Kekuatan yang menakutkan dan tajam menembus punggung Lin Xuan. Dentang. Murong King Cheng melambaikan tangannya dan melemparkan bunga teratai untuk memblokir serangan itu. Kemudian, mereka berdua melihat ke belakang dengan hati-hati. Ada monster di sana, tubuhnya bersisik, dan ada duri tajam di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Di sekelilingnya, ada kilatan cahaya. Itu seperti cahaya yang menari dengan cepat, berkedip-kedip. Monster itu menatap Lin Xuan dan Murong King Cheng. Cahaya di tubuhnya berkedip lebih intens. Akhirnya, secara bertahap menjadi tembus cahaya dan bergegas menuju mereka. Apa itu? Lin Xuan terkejut. Dia belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. The Floating Light Beast pandai bersembunyi dan membunuh. Sangat sulit untuk mengatasinya, kata Murong King Cheng dengan suara rendah. Saat dia berbicara, binatang cahaya terapung sudah bergegas. Sosoknya melintas dan menghilang di udara. Berdengung. Lin Xuan mengerutkan kening dan dengan cepat pindah ke samping. Uff! Pada saat berikutnya, lonjakan tajam muncul di tempat di awalnya berdiri, menembus kehampaan. Murid Lin Xuan menyusut. Serangan ini sungguh aneh. Untungnya, kekuatan jiwanya luar biasa dan dia bisa merasakannya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah terluka. Namun, meskipun binatang cahaya mengambang itu aneh, itu masih belum cukup untuk melukainya. Pedangki di tubuhnya melonjak, membentuk bidang pedangki dengan diameter 10 meter di sekitar Lin Xuan, berputar dengan cepat. Garis-garis pedangki secepat kilat saat saling terkait satu sama lain, tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Dengan domain pedangki ini, Lin Xuan tidak takut dengan serangan tiba-tiba dari binatang cahaya terapung. Di sisi lain, murong kinceng dikelilingi oleh bunga teratai berkelopak sembilan, membentuk layar cahaya yang sama kuatnya. Dentang. Dentang. Serangan The Floating Light Beast semuanya diblokir oleh mereka berdua. Sial, kamu kecanduan. Lin Xuan sedikit marah saat melihat binatang cahaya mengambang menolak menyerah. Kemudian, dia mengeluarkan wind shadow sword dan mengayunkannya. Badai merah. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk badai besar dan menakutkan yang melanda segala arah. Pedangki yang menakutkan tersapu, menghancurkan segalanya. Mengaum. Engah. Engah. Tidak peduli betapa anehnya binatang cahaya mengambang itu, ia hanyalah jenderal iblis bintang satu. Dalam hal kekuatan serangan, itu bukan tandingan Lin Xuan. Oleh karena itu, ketika dikelilingi oleh pedangki, ia dengan cepat menembusnya. Meneguk. Tubuh ilusinya muncul, dan jatuh ke tanah dengan pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalamnya. Huh. Lin Xuan menarik pedang panjangnya dan mendengus dingin. Saat ini, ekspresi murong kingceng sedikit berubah. Dia dengan cepat mengingatkan Lin Xuan. Lin Xuan menoleh dan melihat riak kekosongan di sampingnya, dan beberapa sosok muncul. Ada empat binatang cahaya mengambang. Tiga di antaranya adalah jenderal iblis bintang satu, dan yang lebih besar di tengah adalah jenderal iblis bintang dua. Dengan barisan seperti itu dan serangan aneh itu, sungguh menakutkan. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia mengerucutkan bibirnya dan bergumam, masih ada lagi. Murong kingceng menghela nafas. Ayo pergi. Target kita bukan mereka, tapi puncak gunung. Mem. Lin Xuan mengangguk. Dia bisa menggunakan kartu asnya untuk membunuh binatang cahaya terapung ini, tapi ini bukanlah kompetisi berburu. Itu adalah kompetisi kecepatan dan waktu. Oleh karena itu, keduanya saling memandang dan segera pergi. Sosok mereka bersinar dan menghilang seperti dua pelangi. Mengaum. Ketika empat binatang cahaya terapung melihat Lin Xuan dan Murong kingceng melarikan diri, mereka meraum dengan marah. Tubuh mereka menjadi transparan, dan mereka dengan cepat mengejarnya. Untungnya, keduanya memiliki teknik gerakan yang sangat bagus dan berhasil melepaskan diri dari binatang cahaya terapung. Pada akhirnya mereka berdua akhirnya meninggalkan perut gunung dan sampai di puncak gunung. Melihat puncak gunung di depan mereka, keduanya menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari belakang mereka, diikuti oleh beberapa aura yang kuat. Lin Xuan dan Murong kingceng berbalik dan melihat Xiaoli, Lan Bai, Dongfang Fenghuang, dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka ada beberapa jenderal iblis yang kuat. Tampaknya mereka semua telah diserang oleh para jenderal iblis. Mata Lin Xuan berkedip. Segera, dia mengerutkan kening lagi karena jenderal iblis di belakang mereka tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, mereka terus mengejar mereka. Dengan cara ini, Lin Xuan dan Murong kingceng juga akan dikepung. Ketika Dongfang Fenghuang melihat Lin Xuan, wajahnya bersinar. Dia memperlihatkan senyuman licik dan terbang langsung ke arah mereka. Brengsek! Wanita gila itu. Kulit kepala Lin Xuan mati rasa, dan dia segera pergi. Bukanlah lelucon jika dikelilingi oleh begitu banyak jenderal iblis. Keajaiban ini tidak bertarung secara langsung. Sebaliknya, mereka memilih mundur dan berangkat menuju puncak gunung. Sinar cahaya bersinar seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya rombongan sampai di puncak gunung, namun mereka tidak melihat lonceng emas. Sepertinya mereka masih harus mencarinya. Berdengung! Lin Xuan melihat sekeliling, mencoba menemukan lonceng emas. Tiba-tiba, suara iblis yang menusuk telinga datang dari belakang, disertai dengan kekuatan mengerikan yang menembus ke arahnya. Hati-hati! Teriak Murong kingceng. Hati Lin Xuan tenggelam. Dia dengan cepat berbalik, menghunus pedang bayangan angin, dan menyapukannya. Ledakan! Serangan mengerikan dari belakang bertabrakan dengan Win Shadowsword, menciptakan suara benturan yang mengerikan. Seolah-olah seratus ribu gunung menabraknya. Kekuatan itu membuat ekspresi Lin Xuan berubah. Dia mendengus dingin, dan kekuatan spiritual yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berkibar dan menghilangkan kekuatannya. Dengan sembilan transformasi, Lin Xuan menghilangkan kekuatan menakutkan dan mendarat dengan ringan di tanah seperti bulu. Kemudian, dia menatap dingin ke depannya seperti pedang. Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Suara Lin Xuan dingin. Lawannya terlalu kejam. Dia tidak hanya melancarkan serangan diam-diam, tapi dia juga ingin menjatuhkannya dari puncak gunung. Dia menatap Zhou Su, dan aura pembunuh berkumpul di matanya. Itu sangat dahsyat dan menakutkan. Ingin mati? Mari kita lihat apakah Anda berhak melakukannya. Zhou Su mencibir. Tubuhnya bergoyang, dan dia menginjak kepala Lin Xuan. Sebuah kekuatan yang kuat jatuh dari langit dan menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan menekan. Tinju emasnya membawa cahaya petir, dan melesat ke langit seperti naga yang marah. Keduanya bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan tanah retak. Tidak bagus, dia gila. Ekspresi seniman bela diri di sekitarnya berubah drastis. Mereka meninggalkan tebing dan berlari menuju tengah. 756. Guncangan yang dahsyat menyebabkan banyak seniman bela diri berlari menuju tengah gunung. Hanya di sana mereka dapat dengan aman menghindari serangan binatang iblis. Namun, Lin Xuan tidak mundur. Dia meninju ke arah langit untuk menghadapi Zhou Su. Ledakan. Energi yang mengerikan melonjak. Keduanya bertukar beberapa pukulan dan kemudian menjauhkan diri. Tak satupun dari mereka pergi. Sebaliknya, mereka saling berhadapan. Pada saat ini, para jenderal iblis di kejauhan juga menyusul. Tiga makhluk besar mengelilingi Lin Xuan dan Zhou Su. Zhou Su tidak peduli dikepung oleh jenderal iblis. Dia menatap Lin Xuan dengan senyum sinis. Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatanku. Mata Lin Xuan dingin. Pedangki melonjak di tubuhnya saat dia bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, naga merah tiba-tiba berkata, Nak, cepat pergi. Ada orang besar di bawah. Kamu tidak bisa mengatasinya. Mendengar ini, Lin Xuan terkejut. Naga merah adalah monster tua. Untuk mengeluarkan peringatan saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berbahayanya situasinya. Tanpa ragu-ragu, Lin Xuan bergegas ke langit dan terbang ke kejauhan. Mengaum. 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 Lin Xuan menghindari semua serangan dari tiga jenderal iblis. Hahaha, beraninya kamu kabur tanpa perlawanan. Zhou Su tertawa dengan nada menghina. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang, tanah di sampingnya tiba-tiba terbelah. Ekor raksasa menyapu dan membunuh seorang jenderal iblis. Apa? Ekspresi Zhou Su berubah. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Itu adalah jenderal iblis bintang dua. Bagaimana bisa dia dibunuh begitu saja? Monster macam apa yang ada di bawah? Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk mengejek Lin Xuan. Dia juga melarikan diri dengan cepat. Ledakan. 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 Ekor hitam itu menyapu seperti pedang surgawi yang tajam dan langsung membunuh ketiga jenderal iblis. Kemudian, seluruh tanah mulai bergetar seolah-olah iblis yang tiada taranya akan muncul. Demoni Ki mengembun seperti asap dan melesat ke langit. Tanah retak terbuka dan ekor hitam lainnya, disertai dengan Ki iblis berasap, keluar dari tanah. Ledakan. Ekornya menari dan menamparkan tanah di dekatnya seolah-olah akan menghancurkan seluruh gunung. Lin Xuan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka tidak mengira akan ada hal mengerikan di puncak gunung yang bisa dengan mudah membunuh jenderal iblis bintang dua. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Suara mendesing. Sesaat kemudian, ekor setebal gunung menekan kerumunan. Membubarkan. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi orang-orang di tengah segera berpencar. Ledakan. Ekor hitamnya jatuh, membawa aura iblis yang kental. Itu menghancurkan tanah, dan aura iblis yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah. Bahkan lebih banyak lagi ekor hitam yang muncul, totalnya sembilan, menari di langit, sangat menakutkan. Di atas ekornya, aura iblis mengembun menjadi tangan hitam besar yang mencengkeram kerumunan. Salah satunya mengincar Lin Xuan. Weng! Cahaya pedang yang mengejutkan menyala. Cahaya pedang itu seperti pelangi panjang yang langsung menebas tangan aura iblis hitam itu. Saat pedang Ki bertabrakan dengan telapak tangan, telapak tangan itu sedikit bergetar, dan retakan mulai muncul di permukaannya. Namun, pada saat berikutnya, Ki iblis yang tak terbatas melilitnya, dan telapak tangan itu sama sekali tidak terluka. Ayo pergi! Murid Lin Xuan mengerut. Serangan sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Jenderal Iblis Bintang 2, tapi melawan monster ini, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Ini sungguh tidak terbayangkan. Oleh karena itu, dia tidak melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia bertemu dengan Murong King Cheng. Apa kamu baik-baik saja? Murong King Cheng bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Ayo kita cari lonceng emas dulu. Mem, Murong King Cheng mengangguk. Ini bukan puncak gunung yang sebenarnya. Menurutku lonceng emas tidak ada di sini. Memang benar, Lin Xuan dan yang lainnya sudah berada di puncak gunung, tapi itu bukan tempat tertinggi. Tempat tertinggi adalah gunung di kejauhan. Itu adalah puncak gunung tertinggi. Tidak hanya Lin Xuan, tetapi yang lain juga memikirkan hal ini. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang dengan cepat bergerak dan berlari menuju puncak tertinggi. Ledakan. Telapak tangan yang dibentuk oleh aura iblis hitam terbanting ke bawah, menghalangi jalan semua orang. Sepertinya gunung ini tidak mudah untuk dijangkau. Semua orang cemas. Puncak gunung berada tepat di depan mereka. Siapapun yang dapat mencapainya terlebih dahulu akan menjadi juara konferensi ini. Mereka tidak hanya dapat memperoleh sejuta poin nilai spiritual, namun mereka juga dapat memperoleh kesempatan untuk memahami patung batu raja. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Itu mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Kami hanya bisa mencobanya. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya perlahan terfokus, dan tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Murong Qingcheng, Zhou Su, Dongfang Fenghuang, dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan penuh mereka, bersiap untuk menyerang. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka bisa dikatakan sebagai puncak mahasiswa baru. Mungkin hanya mereka yang bisa menerobos. Di langit, para tetua Universitas Shenmu memperhatikan segalanya. Beberapa gunung lain dan mahasiswa senior Shenmu Chol Lege juga memperhatikan. Bagaimanapun, kekuatan mahasiswa baru juga terkait dengan masa depan mereka. Jika mahasiswa baru yang kuat muncul, mereka akan menaklukkannya atau menjadi salah satu dari mereka. Jika tidak berhasil, maka mereka hanya bisa menekannya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mengabaikan ancaman. Lin Xuan dan yang lainnya menonjol dari kerumunan dan terbang menuju puncak gunung tertinggi. Binatang iblis menakutkan di bawah tanah sepertinya juga menyadari hal ini. Telapak tangan yang terbentuk dari iblis Ki menyerang bersama dengan ekor hitam. Tidak hanya itu, ada juga suara gemuruh rendah yang datang dari tanah seolah-olah iblis yang tiada taranya telah terbangun. Suaranya pelan dan mengandung energi yang menakutkan. Hal ini menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, tanahnya retak terbuka. Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan membentuk air terjun hitam besar. Itu tergantung terbalik dari langit dan menghalangi jalan Lin Xuan dan yang lainnya. Iblis Ki melonjak seperti dinding iblis hitam. Itu berdiri di depan mereka dan menghubungkan langit dan bumi. Wajah Lin Xuan dan yang lainnya muram saat mereka berhenti. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan siswa senior yang menonton pun tersentak. Mereka tidak menyangka binatang iblis yang begitu menakutkan akan muncul. Dilihat dari auranya, setidaknya dia adalah jenderal iblis bintang tiga. Belum lagi para mahasiswa baru ini, bahkan mereka yang berada di papan peringkat yang mulia mistik mungkin tidak akan mampu melawannya. Banyak orang menggelengkan kepala dan hanya bisa berduka atas mahasiswa baru. Di atas dinding iblis hitam, iblis Ki melonjak dan membentuk tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya lagi. Mereka menangkap Lin Xuan dan yang lainnya. Tentakelnya berubah menjadi kepala yang ganas dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Wajah Lin Xuan dan yang lainnya jelek. Situasinya sudah diluar kendali mereka. Kekuatannya terlalu mengerikan. Mereka akan terluka jika menyentuhnya. Namun jika tidak bisa melewatinya, mereka tidak akan bisa mencapai puncaknya, apalagi membunyikan lonceng emas. Oleh karena itu, Lin Xuan memutuskan untuk mengambil risiko semuanya. Ekspresinya serius dan matanya dipenuhi semangat juang. Pedang tajam Ki melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah akan menembus langit. Dia menginjak kakinya dan berubah menjadi pedang ringan, menyerang dengan cepat. Apa? Apakah anak ini gila? Zhou Sudan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang terkejut. Para siswa senior juga terkejut. Mengisi daya saat ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Di atas awan, Penatua Hua dan Penatua yang seperti orang bijak mengangguk sedikit ketika mereka melihat ini. Nak, kamu cukup berani, kata sesepuh yang bijak itu sambil tersenyum. Tidak buruk, tapi aku ingin tahu seberapa kuat dirimu. Penatua Hua menyipitkan matanya. 757. Lin Xuan berubah menjadi aura pedang dan bergegas menuju dinding iblis di depannya. Tindakan ini membuat semua orang berseru. Pada saat yang sama, mereka menggelengkan kepala dan menyesali bahwa Lin Xuan terlalu bodoh. Zhou Su mendengus dingin dengan tatapan jijik di matanya. Menurutnya, Lin Xuan sedang mendekati kematian. Ledakan. Aura pedang membubung ke langit dan berubah menjadi bentuk naga. Ia meraung dengan ganas dan terjun ke dinding iblis. Aura iblis bergetar hebat, lalu mulai tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah, semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Apakah Lin Xuan lulus atau tidak. Ekspresi murong king cheng sedikit berubah. Sembilan bunga teratai mengelilinginya seperti peri. Dia menginjak platform teratai dan terbang juga. Ketika yang lain melihat ini, mereka terdiam sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti dari belakang. Ketika Zhou Su melihat ini, dia mendengus dingin dan berubah menjadi aura pedang. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini berhasil, terutama Lin Xuan, karena tempat pertama adalah miliknya. Aura pedang bersinar dan pedang raksasa kuno muncul di udara. Panjangnya 100 meter dan dengan cepat menebas ke depan. Telapak tangan Dongfang Fenghuang menari dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak, mengembun menjadi burung finiks yang menyala-nyala. Ia memekik ke langit dan terjun ke dinding iblis. Murong king cheng menginjak platform teratai, jubah putihnya berkibar. Dia mengendalikan teratai berkelopak sembilan untuk membentuk bilah dan menebasnya. Orang-orang ini menggunakan metode mereka sendiri, memasuki tembok iblis, ingin keluar dari pengepungan. Semua orang mendonga untuk melihat apakah para jenius baru ini berhasil menerobos. Secara khusus, orang-orang dari pavilion pedang naga yang datang kemudian mengepalkan tangan mereka dan berdoa dalam hati. Di seluruh puncak gunung, yang terdengar hanyalah auman rendah dari binatang iblis yang tiada taranya dan siulan ekor iblis. Yang lain menyaksikan dalam diam. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya terpecah. Itu karena tembok iblis yang tinggi telah berubah lagi. Aura iblis melonjak dan pusaran hitam muncul di sisi lain dinding iblis. Itu berputar semakin cepat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Uff, berdengung. Pada saat berikutnya, aura pedang melonjak ke langit dan terbang keluar dari dinding iblis menuju gunung tertinggi. Keluar, benar-benar keluar. Semua orang berseru, itu aura pedang. Mungkinkah itu Zhou Su? Tidak, tidak, ini Lin Suan. Semua orang melihat dengan cermat dan menemukan bahwa orang pertama yang keluar adalah Lin Suan. Awalnya, semua orang mengira itu adalah Zhou Su yang kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang pertama keluar adalah Lin Suan. Segera, tembok iblis itu berguling dan sosok lain terbang keluar. Kali ini, murong kinceng, yang jubah putihnya lebih putih dari salju. Seperti peridunia lain, dia menginjak platform teratai lima warna dan melayang menuju puncak gunung. Segera, dia berdiri bahu-membahu dengan Lin Suan. Engah, engah. Dinding iblis di belakangnya melonjak, dan semua sosok itu keluar, terbang menuju puncak gunung. Dongfang Fenghuang mengenakan baju besi merah menyala yang menonjolkan sosok indahnya. Dia seperti dewi api, menyebabkan orang terkagum-kagum. Aura pedang Siaoli melonjak ke langit, dan retakan mengerikan muncul di dinding iblis. Ekspresi Zhou Su sedingin es. Energi pedang di tubuhnya melonjak ke langit. Pedang cahaya besar mengembun di bawah kakinya, seolah dewa pedang telah muncul. Orang-orang ini menggunakan metode mereka untuk keluar dari tembok iblis. Mereka semua mendarat di puncak gunung. Di belakang mereka, aura iblis bergulir dan mengembun lagi, tapi tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia berdiri di sana. Setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, beberapa orang di kerumunan mencoba menerobos dan berhasil. Di antaranya adalah Sen Yaotian, Lan Bai, dan yang lainnya. Sebanyak tujuh orang berdiri di puncak gunung, saling memandang dengan sikap bermusuhan. Di bawah, semua orang menahan nafas. Mereka tahu bahwa siswa baru nomor satu akan muncul dari orang-orang ini. Eh, aku tidak menyangka tujuh orang bisa menembus tembok iblis. Siswa baru tahun ini sungguh menarik. Penatua Hua sangat terkejut. Di kejauhan, para siswa senior yang menyaksikan pertempuran juga terlihat serius. Kekuatan mahasiswa baru ini melebihi ekspektasi mereka. Tampaknya siswa baru tahun ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Di puncak gunung, ketujuh sosok itu berdiri di empat arah berbeda, menjaga jarak tertentu satu sama lain. Ketujuh dari mereka bisa datang ke sini, yang cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Namun, hanya satu orang yang bisa menjadi nomor satu, dan hanya satu orang yang bisa memahami patung Batu Raja. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengalahkan enam lainnya. Di antara mereka, Murong King Cheng dan Lin Xuan berdiri bersama, yang dianggap sebagai aliansi. Yang lain berdiri sendiri dan tidak berniat membentuk aliansi. Lagi pula, saat ini, mereka semua khawatir dan tidak berani bersekutu dengan orang lain. Namun, Lin Xuan dan Murong King Cheng, yang telah membentuk aliansi, menjadi sasaran perhatian semua orang. Lima pasang mata memandang mereka berdua dengan sedikit kewaspadaan. Semuanya, menurutku kita harus menyingkirkan seseorang terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka berdua yang membentuk aliansi akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagi kita. Zou Su tersenyum jahat dan menatap Lin Xuan. Setelah mendengar ini, yang lain semakin mengerutkan kening. Wajah Lin Xuan muram. Dia menatap Zou Su, dan tiba-tiba, tubuhnya bergoyang dan bergegas keluar. Serangan ini sangat mendadak. Dalam sekejap, Lin Xuan berada di depan Zou Su, dan pedang bayangan angin di tangannya menebas dengan cepat. Cahaya pedang itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba, sangat kuat. Ledakan. Zou Su juga menghunus pedangnya. Pedang panjang berwarna biru yang sederhana berubah menjadi aliran cahaya dan menghadapi serangan itu. Pedang ki berputar dan bertabrakan terus-menerus, membentuk sinar cahaya yang bergetar terus-menerus. Keduanya ahli dalam pedang, dan pada saat ini, mereka berimbang. Boom booming. Boom booming. Dalam sekejap, kedua pedang panjang itu bentrok lebih dari seratus kali. Suara benturan logam yang mengerikan mengguncang sekeliling, dan sejumlah besar pedang ki terbang ke segala arah. Gunung-gunung dan bebatuan di sekitarnya hancur, dan tanah dipenuhi lubang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa ahlinya ilmu pedang. Zou Su tertawa liar. Kamu tidak berhak mengatakan itu. Lin Suan melakukan serangan balik dengan pedangnya dan bergegas maju lagi. Bang. Zou Su menebas dengan pedang panjang birunya. Cahaya pedang yang cemerlang itu seperti lautan luas, dan seperti bintang-bintang besar, itu menyelimuti Lin Suan. Serangan pertamanya adalah keterampilan yang sempurna, lautan bintang yang menghubungkan surga. Boom boom boom. Serangan ini memaksa Lin Suan mundur. Hahaha, kamu sungguh sangat lemah. Zou Su tertawa. Apakah kamu ingin memanggil temanmu dan menyerang bersama? Tidak terlalu merepotkan berurusan denganmu. Lin Suan terpaksa mundur, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, ekspresinya tenang, namun aura di tubuhnya malah lebih ganas. Huff, kalau begitu kamu tidak akan punya kesempatan. Zou Su mencibir. Teman-teman, aku akan menahan anak ini. Kamu bisa pergi dan membunyikan bel emas. Mendengar ini, yang lain mengerutkan kening. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Silakan bertarung. Jika anda kalah, saya akan mengalahkan Lin Suan. Jika kamu menang, aku akan mengalahkanmu. Aku akan membunyikan bel emas setelah aku mengalahkan semua orang. Si Aoli berkata dengan dingin. Matanya penuh semangat juang. Baginya, tidak penting apakah dia membunyikan bel atau tidak. Mengalahkan semua orang adalah hal yang paling penting. Mata Sen Yaotian dan yang lainnya berkedip saat mereka melihat lonceng emas di kejauhan. Hei hei, kalau kamu tidak mau, aku ambil saja. Sosok merah menyala berlari keluar dan terbang ke kejauhan. 758 Jika kamu tidak menginginkannya, maka lonceng emas itu milikku. Sosok merah menyala terbang keluar. Itu adalah Timur Phoenix. Dia tidak peduli dengan pertarungan antara Lin Suan dan Zhou Su. Menurutnya, mendapatkan lonceng emas adalah hal yang paling penting. Namun, begitu dia bergerak, cahaya lima warna menghalangi jalannya seperti meteor. Saat berikutnya, seorang wanita cantik berbaju putih muncul dan menghalangi jalannya. Apa yang anda maksud dengan ini? Dongfang Phoenix memiliki temperamen yang berapi-api. Ketika dia melihat seseorang menghalangi jalannya, dia langsung berteriak. Sederhana sekali, kamu tidak bisa melewatinya. Kata Murong King Cheng dengan tenang. Apakah kamu mencoba menghentikanku? Timur Phoenix melotot. Api keluar dari tubuhnya dan melompat. Cambuk merah menyala mengembun di tangannya. Itu melingkari dirinya seperti ular. Jika menurutmu begitu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Murong King Cheng berkata dengan suara rendah, Aku tidak menargetkanmu. Hanya saja sebelum pertarungan antara mereka berdua selesai, tidak ada yang bisa melewatinya. Murong King Cheng tidak terlalu tertarik dengan konferensi ini. Sejujurnya, meski patung batu raja itu menggoda, namun itu bukanlah godaan yang fatal baginya. Dia berasal dari istana raja. Namun, tidak seperti Shen Yaotian, dia bukanlah murid biasa. Dia seperti seorang putri di keluarganya. Oleh karena itu, meski ia masih muda, namun identitasnya istimewa. Dia bisa berhubungan dengan inti keluarganya, termasuk beberapa warisan raja. Selain itu, karena garis keturunannya, dia tidak dapat mengolah warisan lainnya. Dengan kata lain, Murong King Cheng tidak terlalu peduli dengan konferensi mahasiswa baru ini. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah Lin Suan. Karena Lin Suan menginginkan patung batu raja, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Mendengar kata-kata tegas Murong King Cheng, wajah Dongfang Phoenix menjadi dingin. Api di tubuhnya melonjak seolah dia akan menyerang kapan saja. Beraninya orang ini memblokirnya, sungguh penuh kebencian. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah orang ini tidak sebaik dia dalam hal penampilan, bentuk tubuh, atau kekuatan. Sebagai seorang wanita, dia secara alami merasa jijik. Sebab, suasana keduanya sangat mencekam. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Melihat Murong King Cheng memblokir Dongfang Phoenix, yang lain juga terkejut. Namun, mata mereka segera menjadi berapi-api. Sekarang setelah beberapa dari mereka yang terkuat telah ditembaki, kesempatan mereka telah tiba. Terutama Shen Yao Tian. Meskipun dia adalah murid keluarga raja, dia hanya murid cabang dan tidak memiliki akses ke hal-hal inti. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan warisan raja. Dengan sekejap tubuhnya, dia berlari keluar dengan 108 cincin seperti dewa perang di luar angkasa. Haha, kalau begitu aku pergi dulu. Ledakan. Cahaya pedang yang mengejutkan bersinar, seperti rantai dewa, membelah langit, menebas ke arah Shen Yao Tian. Ekspresi Shen Yao Tian berubah drastis. Tubuhnya terus bergerak, dan baru kemudian dia berhasil menghindari serangan ini. Lalu, wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Xiaoli. Apa maksudmu? Tinggal. Xiaoli, bukan. Kamu ingin mati. Shen Yao Tian sangat marah. Ini adalah peluang besar. Siapapun yang menghalanginya akan menjadi musuhnya. Karena itu, dia meraung dengan marah dan melontarkan pukulan. Selanjutnya, sosoknya dengan cepat keluar. Huh. Xiaoli mendengus. Dia mengangkat pedangki dan bertarung dengan Shen Yao Tian. Orang-orang di bawah tercengang. Mereka tidak menyangka keduanya akan bertarung lebih dulu. Murong King Cheng menatap orang terakhir. Namun, yang mengejutkannya, pemuda bernama Lan Bai itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia duduk di samping dan menonton pertunjukan. Zhou Su melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada seorangpun yang berlari menuju lonceng emas. Dengan cara ini, dia bisa menghadapi Lin Suan dengan seluruh kekuatannya. Nak, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Zhou Su mencibir. Lalu, dia maju selangkah. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Dia memegang pedang biru dan menebasnya. Pedangki tajam dan dingin. Itu seperti senjata ilahi tiada taraf yang membuat hati orang-orang bergetar. Pedangki menebas langsung ke arah Lin Suan. Berdengung. Lin Suan juga menghunus pedangnya untuk melakukan serangan balik. Pedangki seperti pelangi. Ia membawa panas terik seperti naga api. Itu sangat kejam dan bergegas ke depan. Bang. Kedua pedang itu bertabrakan. Suara tabrakan membelah udara dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Kali ini, keduanya berimbang. Mereka berdua mundur selangkah. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Zhou Su menatap Lin Suan dengan ekspresi dingin. Namun, kamu tidak cukup kuat untuk melawanku. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan ekspresi jijik. Saat berikutnya, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun. Kekuatan batin yang agung membentuk seberkas cahaya mengejutkan yang menghancurkan awan di langit. Ini adalah yang mulia surga kedua. Di bawah, orang-orang di sekitar terkejut. Bahkan para senior pun terkejut. Mereka tidak mengharapkan mahasiswa baru untuk mencapai yang mulia surga kedua. Bahkan para senior pun membutuhkan beberapa tahun untuk melakukannya. Di atas awan, kedua tetua dan tutor juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Tidak buruk, dia sudah berada di yang mulia surga kedua. Restasinya di masa depan tidak akan terbatas. Aku ingin tahu bagaimana nasib anak pertama yang bergegas keluar. Jika dia tidak memiliki sarana khusus, dia mungkin akan kalah. Kedua tetua itu saling berbisik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sama denganmu? Zousu tertawa dengan nada menghina. Saya telah mencapai yang mulia surga kedua. Di depan saya, Anda hanyalah semut yang tidak berguna. Zousu seperti dewa yang tinggi dan perkasa yang menatap Lin Suan. Pedangki yang terwujud melonjak dari tubuhnya, membentuk domain pedangki yang menyelimuti sekitarnya. Kartu truf apa yang kamu punya? Sebaiknya kamu segera menggunakannya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan saat aku menyerang. Zousu berjalan di udara seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan Lin Suan. Yang mulia surga kedua, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Zousu memiliki kultivasi seperti itu. Sejujurnya, dia sedikit terkejut, tapi itu masih dalam batas yang bisa diterimanya. Selain itu, tidak normal jika Zousu tidak memiliki kartu truf. Yang mulia surga kedua, bibir Lin Suan melengkung. Sejak dia menerobos, dia tidak benar-benar bertarung. Ini adalah kesempatan bagus. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda sebagai yang mulia surga kedua. Lin Suan melihat ke depan, niat bertarungnya meningkat. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zousu mencibir dengan jijik, lalu menebas dengan pedangnya. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Ada sembilan alam mulia, dan kesenjangan antara masing-masing alam mulia sangat besar. Tanpa sarana khusus, mustahil untuk melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Semua orang memperhatikan, terutama mereka yang berasal dari pavilion pedang naga. Mereka sangat gugup. Saudara Suan pasti akan menang. Wang Li dan yang lainnya mengepalkan tangan dan berkata, mahasiswa baru di samping mencibir dan menggelengkan kepala. Bisakah dia menang? Sungguh lucu, lawannya adalah yang mulia surga kedua. Kalaupun Anda punya kartu truf, apakah berarti lawan Anda tidak punya? Pertarungan ini pasti hanya sepihak. Selain pavilion pedang naga dan murong kinceng, tidak ada yang optimis tentang Lin Suan. Dalam kehampaan, pedang kibersiul, menghancurkan segalanya. Itu merobek kekosongan dan langsung muncul di depan Lin Suan. Adapun Lin Suan, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dengan pedang di tangan. 759 Menghadapi serangan kuat Zhou Su, Lin Suan menyerang ke depan dengan pedangnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhou Su mencibir. Semua orang di bawah juga terkejut dan diam-diam menghela nafas atas keputusan tidak bijaksana Lin Suan. Saat ini, cara terbaik adalah menghindar dan menggunakan teknik gerakannya untuk bertarung dengan lawannya. Bagaimanapun, ada perbedaan kecil di antara mereka. Terlebih lagi, itu adalah alam kecil di alam yang mulia. Kesenjangan di antara mereka tidaklah kecil. Namun, keputusan Lin Suan berada di luar dugaan semua orang. Berdengung. Pedang bayangan angin menebas ke atas, berubah menjadi pedang menyala yang menyala dengan ganas. Aura menakutkan menyebabkan kekosongan terdistorsi. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan seperti air dan api, mengeluarkan suara mendesis. Kabut putih yang tak terhitung jumlahnya naik dan melonjak ke segala arah. Energi meluap dan membuat retakan mengerikan di tanah. Apa? Dia memblokirnya. Semua orang terkejut karena Lin Suan tidak dikirim terbang seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, dia memblokir pedang Zhou Su. Bocah sialan. Ekspresi Zhou Su jelek. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh yang mulia tingkat pertama. Tampaknya kekuatan lawannya berada di atas ekspektasinya. Namun, ini lebih menarik. Bagus sekali, sepertinya aku meremehkanmu. Zhou Su tersenyum jahat. Namun, aku baru saja menggunakan 70% kekuatanku. Selanjutnya, aku akan menggunakan 90% kekuatanku. Apa? Zhou Su hanya menggunakan 70% kekuatannya. Semua orang terkejut. Tidak heran Lin Suan bisa memblokirnya. Ternyata dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya tahu itu, bagaimana yang mulia tingkat pertama bisa bertarung melawan yang mulia tingkat kedua. Mendengar kata-kata Zhou Su, Lin Suan juga tersenyum. Dia menatap lawannya dan berkata perlahan, Begitukah? Tapi, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Sepertinya kamu sangat lemah. Apa? Setengah dari kekuatannya? Semua orang berseru. Itu tidak mungkin. Membual? Dia pasti sedang membual. Tidak peduli seberapa kuat yang mulia tingkat pertama, mustahil baginya untuk memblokir yang mulia tingkat kedua dengan setengah dari kekuatannya. Benar? Itu terlalu palsu. Tidak akan ada yang mempercayainya. Tidak ada yang mempercayainya, tapi orang-orang di pavilion pedang naga semuanya bersorak. Awalnya, mereka masih khawatir, tetapi sekarang mereka mendengar kata-kata Lin Suan, mereka merasa lega lagi. Kata-kata Lin Suan tidak mungkin salah. Setengah, Zhou Su menatap kosong sejenak sebelum tertawa. Suaranya penuh dengan penghinaan. Nak, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Setengah. Saya pikir Anda kewalahan dengan rasa rendah diri Anda. Biarkan saya membantu Anda menjernihkan pikiran. Tebasan air terjun terbang. Dengan tusukan pedangnya, air terjun biru melonjak dan berguling menuju Lin Suan. Langit tertutup, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Mati. Zhou Su tertawa dengan kejam. Dia telah menggunakan 90 persen kekuatannya dalam serangan ini. Pedang musim panas, neraka yang mengamuk. Suara Lin Suan dingin saat dia menikamkan pedangnya ke langit. Weng. Api yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, mengembun menjadi pedang api yang menebas. Segera, lautan api menyebar dan menutupi seluruh langit. Itu mewarnai seluruh area menjadi merah. Di langit, dua kekuatan dengan atribut yang berlawanan bertabrakan, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak, merobek ke langit. Ledakan. Suara guntur melonjak dan energi menyebar. Langit adalah pemandangan yang menakutkan. Mahasiswa baru di bawah ketakutan dan semuanya mundur. Sayap badai. Sepasang tempes wings muncul di punggung Lin Suan. Sosoknya melintas dan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Zhou Su. Pedang panjang di tangannya seperti embusan angin, menembus sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Zhou Su. Cahaya pedang membawa aura pembunuh yang mengerikan yang memadatkan udara antara langit dan bumi. Kamu mendekati kematian. Zhou Su sangat marah. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan 90 persen kekuatannya, tapi dia masih belum bisa menjatuhkan lawannya. Sebaliknya, lawannya malah menyerangnya. Ini memalukan baginya. Tubuhnya bergoyang, dan Zhou Su mengeluarkan bayangan cemerlang di udara, menghindari serangan cahaya pedang Lin Suan. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Sinar cahaya pedang putih terbang keluar, memancarkan aura yang menakutkan. Bayangan harimau putih sepanjang 100 meter mengembun di sekitarnya. Ledakan. Serangan ini bahkan lebih dahsyat dan menakutkan. Sebelum pedang itu tiba, auranya sudah cukup untuk membuat banyak orang gemetar. Apa itu? Mengerikan sekali. Kerumunan di bawah terkejut. Para senior di kejauhan juga mengerutkan kening. Harimau putih digunakan untuk membunuh. Itu pedang pembunuh. Niat membunuh yang kuat. Di atas awan, beberapa tetua dan mentor juga memperhatikan dengan ama. Huff. Kamu seharusnya bangga mati di bawah pedang pembunuh macan putih milikku. Ekspresi Zhou Su dingin. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya, membentuk bayangan harimau putih. Niat membunuh. Lin Suan melihat pedang harimau putih yang menerkam ke arahnya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Kamu ingin bersaing denganku dalam niat membunuh. Pada saat berikutnya, dia menyarungkan pedang bayangan angin. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang panjang berwarna merah darah dengan cepat muncul. Membunuh pedang. Begitu pedang panjang berwarna merah darah muncul, niat membunuh yang mengerikan segera menyebar, disertai dengan bau darah. Niat membunuh yang mengerikan sepertinya datang dari neraka dan akan menghancurkan sembilan langit. Apa, niat membunuh ini? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mendapat serangan mematikan seperti itu, dan auranya tampak lebih kuat. Kedua orang ini seharusnya menjadi yang terkuat di antara mahasiswa baru ini. Mata para senior berkedip. Namun, para tetua di atas awan menyipitkan mata. Menarik. Kedua orang ini lumayan. Niat membunuhmu terlalu lemah. Lin Suan berkata dengan suara rendah, lalu menebas dengan pedangnya. Suara mendesing. Pedang pembantaian bersiul saat ditebas. Pedang ki berwarna darah ditembakkan. Lautan darah dan gunung batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang ki, seperti asura dari neraka. Sangat menakutkan. Ledakan. Pedang pembunuh dan pedang macan putih bertabrakan, menghasilkan suara nyaring. Harimau itu mengaum, dan lautan darah memenuhi langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Membunuh. Lin Suan berteriak dengan marah lagi. Dia mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang berwarna merah darah mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pembunuh dari neraka. Ledakan. 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 Lin Suan menebas puluhan kali sekaligus. Pedang ki yang menakutkan itu seperti sungai berwarna merah darah, mengelilingi Zhou Su dan menenggelamkannya. Zhou Su berteriak dengan marah, dan auranya bangkit kembali. Di saat yang sama, seekor harimau putih muncul di belakangnya, mengaum ke langit. Suara menakutkan itu seperti gelombang, menghancurkan pedang ki berwarna merah darah di sekitarnya. Berat, kamu membuatku marah. Harimau putih di belakang Zhou Su meledakan semua pedang ki berwarna merah darah, dan kemudian menatap Lin Suan dengan dingin. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jiwa bela diri macan putih, aku tidak menyangka itu adalah jiwa bela diri macan putih. Semua orang berseru, pantas saja niat membunuhnya begitu kuat. Zhou Su telah menggunakan jiwa bela dirinya, dan sepertinya dia akan berusaha sekuat tenaga. Mereka bertanya-tanya apa itu jiwa bela diri Lin Suan. Banyak orang yang penasaran. Mereka tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi mereka belum pernah melihat Lin Suan memadatkan jiwa bela dirinya. Harimau putih, bunuh. Zhou Su mengangkat tangannya dan menebas harimau putih di sekitarnya. Pedang ki panjangnya seribu meter, dan ditekan ke segala arah. Tebasan ini terlalu kuat, seolah-olah seekor harimau putih sedang berlari kencang di kehampaan. Bahkan seorang seniman bela diri dengan level yang sama tidak akan mampu menahannya. Tidak ada jalan lain. Memadatkan jiwa bela diri seseorang akan memungkinkan kekuatan tempur seseorang mencapai puncaknya, dan Zhou Su saat ini berada dalam kondisi ini. Lin Suan tidak memadatkan jiwa martialnya. Dia hanya memegang pedang pembunuh dengan erat dan menebasnya 18 kali berturut-turut. 760 Lin Suan memegang pedang pembantaian di tangannya dan menebas 18 kali berturut-turut. 18 garis pedang Ki membentuk diagram pedang berwarna merah darah yang menyelimuti sekeliling. Ledakan Ki pedang macan putih bertabrakan dengan diagram pedang berwarna merah darah, menciptakan tabrakan yang mengejutkan. Kedua serangan mereka sangat kuat, dan dampak tabrakannya bahkan lebih mengerikan. Banyak orang di bawah tidak dapat menahan niat membunuh dan mundur dengan wajah pucat. Mengerikan sekali. Para siswa baru terkejut. Aura barusan hampir membunuh mereka, tapi itu hanya dampaknya saja. Bisa dibayangkan dampak seperti apa yang harus ditanggung oleh dua orang di tengah medan perang. Pedang Ki berwarna merah darah melonjak di sekitar Lin Suan seperti 18 pilar surgawi yang mengelilinginya dan melindunginya. Zhou Su memiliki macan putih di sampingnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Apa? Dia memblokirnya. Murid Zhou Su mengerut. Dia menyadari bahwa diagram pedang berwarna merah darah Lin Suan telah memblokir Ki pedang macan putih miliknya. Sungguh luar biasa. Mungkinkah Lin Suan benar-benar bisa bersaing dengannya? Wajah Zhou Su menjadi gelap dan menjadi sangat jelek. Jika mereka berada di alam yang sama, itu akan baik-baik saja, tapi Lin Suan hanyalah yang mulia tingkat pertama, satu alam lebih rendah darinya. Namun, keduanya terikat. Bukankah itu berarti dia lebih rendah dari Lin Suan? Wajah Zhou Su menjadi gelap memikirkan hal itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Di sampingnya, jiwa bela diri macan putih menjadi lebih kental, seolah-olah itu benar-benar binatang buas. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Ekspresi Zhou Su serius seolah dia telah membuat keputusan. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan bergabung dengan jiwa bela diri macan putih di sampingnya. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Cahayanya bahkan lebih kuat dari matahari, dan sangat menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata. Lin Suan menyipitkan matanya, tatapannya seperti pedang yang menembus kehampaan saat dia melihat ke depan. Lalu, dia sedikit mengernyit. Cahaya putih di depannya berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan dahsyat meletus seperti tsunami, melanda dunia. Semua orang terkejut. Aura Zhou Su tampaknya menjadi lebih kuat. Di kejauhan, para siswa senior juga memasang ekspresi serius. Anak ini punya begitu banyak kartu truf. Dia benar-benar bergabung dengan jiwa bela diri. Lin Suan itu bahkan lebih kuat. Sepertinya dia belum memadatkan jiwa bela dirinya. Beberapa siswa senior berdiskusi dengan suara pelan, dan bahkan ada sedikit ketakutan di ekspresi mereka. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Suan dan Ye Zichen tidak lebih lemah dari mereka. Faktanya, mereka bahkan telah melampaui banyak siswa yang lebih tua. Di langit, cahaya putih menghilang, dan sosok Zhou Su muncul. Dia memiliki rambut hitam dan berdiri di kehampaan. Tubuhnya ditutupi lapisan armor harimau putih. Itu mempesona dan memancarkan aura yang tajam. Tidak hanya itu, pedang panjang berwarna biru di tangannya juga mengubah penampilannya. Itu berubah menjadi pedang pembunuh macan putih, memancarkan cahaya dingin. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya. Zhou Su meraung dengan ganas. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di depan Lin Suan. Sangat cepat. Murid Lin Suan menyusut, sayap angin dan guntur di punggungnya berubah menjadi hembusan angin dan guntur saat dia menghindar dengan cepat. Namun, Zhou Su, yang telah menyatu dengan jiwa bela diri macan putih, terlalu kuat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia praktis terbang tepat di sebelah Lin Suan. Mati. Dia menebas dengan pedangnya, dan auman macan putih mengguncang hutan, menyebabkan binatang iblis di kejauhan gemetar. Pedang ini kuat dan berat, dan dipenuhi dengan niat membunuh saat menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir, tapi ada ledakan keras saat dia dipaksa mundur. Suara mendesing. Dia meluncur beberapa ratus meter di udara sebelum berhenti. Pedang pembunuh di tangannya juga menjadi sedikit redup. Kekuatanmu meningkat pesat. Lin Suan memandang Zhou Su dan sedikit mengernyit. Kerumunan di bawah berseru, dia telah dipaksa mundur. Kekuatan Lin Suan jelas bagi semua orang, tapi dia dipaksa kembali sekarang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Zhou Su. Nak, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Zhou Su tertawa sinis dan menyerang lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia seperti hantu saat dia terbang cepat di udara. Pedang pembunuh macan putih di tangannya bahkan lebih hirup pikuk, memaksa Lin Suan mundur setiap saat. Hahaha, bocah nakal, bagaimana caramu melawanku? Ledakan. Itu adalah serangan mengerikan lainnya. Pedang pembunuh harimau putih memancarkan cahaya putih yang menyilaukan seolah-olah dimiliki oleh harimau putih yang ganas. Itu langsung menggigit pedang pembunuh di tangan Lin Suan menjadi beberapa bagian. Lin Suan juga dipaksa mundur oleh kekuatan besar ini. Seluruh lengannya berdengung dan mati rasa. Berat, gunakan jiwa bela dirimu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Zhou Su memegang pedang pembunuh macan putih di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Suan. Untuk menghadapimu, aku harus menggunakan jiwa bela diriku. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan membentuk pedang pembunuh lagi. Tidak ada gunanya. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhou Su mencibir ketika dia melihat Lin Suan membentuk pedang pembunuh lagi. Jika aku bisa mematahkannya sekali, aku bisa mematahkannya untuk kedua kalinya. Jika kamu tidak menggunakan jiwa bela dirimu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Apakah begitu? Lin Suan mencibir. Dia memegang pedang pembunuh di tangan kanannya dan membentuknya lagi. Gas hitam melonjak dan dengan cepat membentuk pedang hitam pekat. Pedang Nirwana. Pedang hitam pekat itu seperti pedang kematian, memancarkan aura kematian. Dengan kedua pedang di tangannya, Lin Suan tampak seperti malaikat maut. Pedang merah dan hitam berkilat di tangannya, dan dua kekuatan mengelilinginya. Apa itu? Melihat pedang hitam pekat itu, orang-orang di bawah kembali terkejut. Aura kematian membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, seolah vitalitas dalam tubuh mereka menghilang. Kekuatan yang aneh. Bahkan para senior pun terkejut. Bocah ini punya begitu banyak kartu truf. Di atas awan, tetua yang seperti orang bijak itu mengelus jenggotnya. Bocah ini tidak sederhana. Penatua Hua menyipitkan matanya dan menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Di langit, Zhou Su mengerutkan kening. Dia tidak berharap Lin Suan memiliki kekuatan yang mematikan. Aura aneh itu membuatnya merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu hal aneh apa lagi yang dimiliki bocah itu? Wajah Zhou Su menjadi gelap. Tubuhnya bergoyang, dan dia menyerang lagi. Aku sudah muak. Mari kita akhiri ini. Pedang pembunuh macan putih melonjak, dan pedang Ki yang menakutkan menebas. Cahaya cemerlang itu menghancurkan sebagian langit. Pedang kesendirian. Lin Suan mendengus dingin dan menusuk dengan Sword of Solitude. Pedang hitam Ki melonjak ke langit seperti sungai Styx. Mendesis. Tidak ada ledakan yang menggemparkan bumi. Pedang hitam Ki menghantam pedang pembunuh macan putih dan terus bergulir, melepaskan kekuatan mematikan untuk melemahkan pedang pembunuh macan putih. Dalam sekejap, Ki pedang harimau putih meredup seolah-olah kekuatannya telah terkuras abis. Aneh sekali. Zhou Su terkejut. Pedang Ki lawannya bisa melemahkan dan melemahkan kekuatannya. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Menghancurkan. Dia mendengus dingin. Kekuatan spiritualnya melonjak dan mengalir ke pedang pembunuh macan putih. Tiba-tiba, pedang pembunuh macan putih yang redup bersinar lagi dan mematahkan pedang hitam Ki. Tidak ada gunanya. Tidak peduli betapa anehnya teknikmu, semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Ekspresi Zhou Su dingin, seperti malaikat maut. Kekuatan absolut memang menakutkan, tapi di hadapanku, kamu bukanlah kekuatan absolut. Lin Suan mencibir. Jadi, membunuhmu seperti menyembeli anjing. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menggabungkan pedang merah dan hitam. Terima kasih.